Kawanan pembobol ATM yang menggasak uang ratusan juta rupiah dibekuk polisi. Namun otak pembobol mesin ATM masih buron dengan membawa kabur uang ratusan juta rupiah. Tiga pelaku pembobol ATM dibawa ke TKP, sebuah minimarket di desa Watas, Mojokerto, Jawa Timur. Tiga pelaku adalah AP dan IR warga Rungkut Surabaya, serta RT warga Gandusari Blitar. Mereka melakukan aksi saat minimarket tutup. Berbekal alat las, tabung gas, dan linggis, komplotan ini berhasil menggasak uang tunai 673 juta rupiah dari dalam ATM. Dari penangkapan, polisi menyertai barang bukti uang 55 juta rupiah, telpon genggam, sepeda motor, kartu ATM, dan buku tabungan. Dibutuhkan kurang lebih sekitar satu jam untuk yang atlinya mengelas, itu untuk dikelas sampai terbuka. Itu diambil, mereka meninggalkan TKP kurang lebih sekitar satu setengah jam. Namun polisi masih memburuye warga kecamatan Gedeg, Mojokerto, yang menjadi otak komplotan ini. Dia diduga membawa barang bukti uang hasil kejahatan ratusan juta rupiah. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, ANews, melaporkan.